Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang dimilihkan oleh Allah SWT, semoga Allah memelindungi kalian dan memberikan kesehatan kepada kalian semuanya. Amin. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dalam pelajaran hadis kelima dengan judul, segala orang lain melakukan kezaliman. Baik anak-anak sekalian, Ustaz bacakan dan kalian perhatikan bukunya. Artinya, tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yang terzalimi. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana menolong orang yang terzalimi. Lalu bagaimana cara menolong orang yang melakukan kezaliman? Rasulullah menjawab, tahan atau cegah dia agar tidak berbuat zolim. Dengan demikian, kamu sudah menolongnya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Baik anak-anak sekalian, Ustaz ulagi-lagi, kalian perhatikan bukunya. Artinya, tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yang terzalimi. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana menolong orang yang terzalimi. Lalu bagaimana cara menolong orang yang berbuat kezaliman? Rasulullah menjawab, tahan atau cegah dia agar tidak berbuat zolim. Dengan demikian, kamu sudah menolong dia. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Baik anak-anak sekalian, itu cara membaca hadis kelima. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian untuk menghafal hadis kelima ini, insyaAllah. Baik anak-anak sekalian yang dimulihkan oleh Allah SWT, Perhatikan penjelasan hadis kelima. Zolim itu artinya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Terzalimi itu artinya teraniaya, tertindas, atau tidak mendapatkan haknya. Cara menolong orang yang dizolimi itu adalah melindunginya, memberikan haknya, memberikan rasa aman dan perlindungan dalam hidup. Cara menolong orang-orang yang zolim adalah mencegahnya dari perbuatan zolim itu. Menahannya agar dia tidak melakukan kezaliman. Karena kata Rasulullah SAW, Qazoliman itu adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Jadi orang yang zolim itu akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia haji, sekalipun dia berinfak sodako, tapi dia melakukan kezaliman kepada orang lain, semakin banyak orang yang dizoliminya, maka dia akan menanggung beban dan dosa zolimnya orang-orang yang dia zolimi itu di Padang Mahsyar nanti. Dan itu sangat mengerikan sekali. Anak sekalian yang dimulihkan oleh Allah SWT, hindarilah kezaliman itu, sekecil apapun agar Allah melindungi kita di dunia dan di akhirat. Bersama akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.